Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Silah terus tekan butang like, share, dan subscribe jika anda ingin support channel ini. Dan berikan komen-komen yang membina supaya saya dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti video saya dan channel saya. Mari kita lihat apa yang ada hari ini. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita perkenaan dengan Datuk Anwar Datuk Anwar Ibrahim yang telah mengeluarkan satu kenyataan Yaitu Anwar akan memiliki jumlah kerusi mencukupi untuk bentuk kerajaan Salam Setelah dikemaskini, pengurusi Pakatan Harapan, PH Datuk Sri Anwar Ibrahim mendakwa mempunyai jumlah kerusi yang mencukupi di parlimen bagi membentuk kerajaan baru Bagaimanapun Anwar menyatakan perkara berkenaan, perlu menunggu atas isan dan budi bicara yang di perutahan agung bagi mendapat makluman berikutnya Katanya, bagi saya, kalau tanya saya sekarang jumlah mencukupi, katanya dalam program bicara negarawan bertajuk Masa depan Malaysia, Kemana Kita? Anjuran Majelis Profesor Negara MPN Program berkenaan disiarkan secara langsung menerusi Facebook MPN pada Sabtu dan ia dikendalikan oleh fellow MPN Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali sebagai moderator Ini bukan kali pertama Anwar mendakwa bahwa beliau mempunyai jumlah majelit yang mencukupi daripada alih parlimen untuk membentuk kerajaan Anwar juga pernah membuat dakwaan sama pada 23 September tahun lalu bahwa beliau mempunyai majelit yang kuku dan meyakinkan ia itu hampir 2 per 3 kurusi parlimen bagi membentuk kerajaan Kita sudah menjecah 114 atau 115 alih parlimen yang menolak usul kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tansri Midinyasin Ini tidak boleh disangkal, apakah jumlah itu cukup? Itu lebih dari mencukupi katanya Sekarang gabungan Parti Sarawak juga sedang membincangkannya Saya tak tahu apakah keputusannya Tetapi ternyata kalau ini berlaku maknanya yang komited mendukung darurat dan penggantungan parlimen itu tak mungkin sampai 90 alih parlimen atau jauh lebih kurang Malaysia ini masih majoriti Melayu Bumi Putra Maka seeloknya, seafdalnya negara juga diwarnai oleh pimpinan yang mewakili hasrat dan inspirasi rakyat seluruhnya Anwar berkata, pimpinan di EP tidak menimbulkan apa-apa masalah mengenai kenyataan yang dibuatnya itu Sekian saja berita malam ini, terima kasih Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika anda sampai channel ini Terima kasih Kita jumpa lagi di video yang seterusnya